Jalan Bandara Samratulangi-Likupang rencananya akan dibangun menunjang daerah pariwisata super prioritas Likupang, Kawaten Minasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai rencana jalan ini merupakan akses langsung turis menuju Likupang dari Bandara Internasional Samratulangi. Demi mewujudkan infrastruktur jalan tersebut, Pemprov Sulut harus membebaskan lahan. Pasalnya jalan itu terasanya masuk pemukiman masyarakat di Desa Tatelu, Tatelu Rondor, dan Wasian Kecemetan di Membe, Minahasa Utara. Informasi lebih lengkap yang akan disampaikan oleh rekan juranus kami dari Tribun Manado. Ada Rionur yang akan melaporkannya. Silakan, Rekan Rionur. Terima kasih, Rekan Firda. Jadi, pemerintah mencanangkan untuk membangun jalan Bandara Samratulangi hingga ke Likupang. Likupang ini merupakan daerah pariwisata 5 yang ditapun oleh pemerintah. Di mana salah satu infrastruktur pendukung daerah ini adalah Jalan Bandara Samratulangi sampai ke Likupang di kawasan ekonomi khusus. Di mana untuk menunjang pembangunan jalan ini, pemerintah provinsi harus melakukan pembebasan jalan yang membentang dari buah-buah jalan. Satu trase yang akan dilalui adalah jalan di Desa Tatelu dan Desa Tatelu Rondor. Pemerintah sejak kedua terlalu berupaya membahaskan lahan dari desa ini. Karena jalan pelebaran jalannya nanti itu akan menyerempet pemukiman warga, bangunan maupun pagar bagian depan halaman. Sementara di sini sudah banyak tanah yang dibahaskan oleh pemerintah. Banyak juga warga yang mendukung untuk dilebarkan jalan untuk menuju ke kawasan daerah super pretus di Kupang ini. Di mana di tepi jalan ini bagi tanah yang sudah dibebaskan, dipatok oleh pemerintah menerangkan bahwa lahan itu sudah terbayarkan. Sementara prosesnya juga masih terus berlangsung karena ini melibatkan tiga desa, warga di tiga desa yang rumahnya berada di tepi jalan. Namun, masalahnya masih terus berproses. Pembangunannya sendiri masih jauh dari HAPON karena jalan-jalan ini membentang sekitar 40 km, namun baru sangat sedikit jalan yang dibibaskan untuk mewujudkan jumlah 40 km ini. Demikian Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Rionur dari Tribun Manado atas laporan Anda selangkau tertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.